Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Pikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Penghuni rumah tahanan kelas 2A mengisi waktu dengan menjahit masker. Pasien COVID yang pernah viral karena mengamuk dinyatakan positif corona. Kita awali Kaltim Headline pagi kali ini. Dua rumah sakit terunjukkan pasien virus corona di kota Samarinda yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani dan RSUD Ilamuhis mulai mengalami penuh kapasitas. Pemerintah kota mengambil langkah antisipasi dengan menyiapkan gedung bubble case atau balai pelatihan kesehatan Kaltim di jalan Walter Mount Sidi, Sidodadi, Samarinda Ulu. Jumlah pasien positif di Samarinda diperkirakan akan terus meningkat. Puncaknya ditaksir bisa mencapai 40 sampai 80 pasien per bulan, sehingga diperlukan langkah persiapan berupa penyiapan lokasi penampungan tim medis dan alat pelindung diri. Dalam sebuah telekonferens dengan wartawan, Dr. Osha Rasodia dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menjelaskan, situasi terkini rumah sakit Abdul Wahab Syahrani dan RSUD Ilamuhis sudah penuh. Padahal saat ini mulai bulan April sampai Mei diperkirakan menjadi masa puncak kurva pasien terinfeksi virus, baik yang positif maupun pasien dalam pengawasan. Sebuah gedung bubble case Kaltim di jalan Walter Mount Sidi kini disiapkan. Senin pagi 20 April 2020, Wali Kota Samarinda melihat langsung kondisinya. Kita telah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Dr. Rizmi Selaku, Kepala Dinas Kesehatan. Perlindungan kita pertama rumah sakit rujukan yang ada di Wawar Sarani, dan juga ada IAMUIS, itu kan juga ada keterbatasan ruang isolasi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun rumah sakit umum itu kan juga menerima pasien secara umum juga, sehingga tidak mungkin semua untuk melayani COVID-19 oleh sebab itu dengan pertimbangan pemerintah, dengan kondisi yang ada dan analisa daripada tim-tim medis yang ada bahwa kita perlu mempersiapkan. Kondisi penanganan COVID-19 di Kota Samarinda, menurut data per 19 April 2020, jumlah pasien positif virus corona 7 orang dan 2 dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk status ODP, orang dalam pemantauan total 990 orang. Sebanyak 875 selesai dipantau, dan 115 masih dalam pantauan. Sementara untuk PDP, pasien dalam pengawasan berjumlah 31 orang. Dari jumlah itu, 9 negatif, 7 positif, dan 15 pasien kini menunggu hasil laboratorium di Surabaya. Kita lihat sendiri kan di media, yang selalu dilaporkan bagaimana perkembangan Kalimantan Timur dan khususnya Samarinda memang demikian kenyataannya. Yang pertama, yang kedua, kita juga menjaga jangan sampai terjadi kondisi ini sudah transmisi lokal, ya sudah susah kita lihat. Dari mana, dari mana asalnya. Jadi lebih bagus kita mengantisipasi. Jangan sampai terjadi outbreak baru kita siapin. Karena untuk mempersiapkan ini kurang lebih satu minggu nih, untuk membuat jalur, kondisi di lapangan. Gedung Bapelkes Kaltim yang semula untuk pendidikan tenaga kesehatan itu berkapasitas 40 kamar, yang bisa ditingkatkan menjadi 80 tempat tidur. Bapelkes adalah salah satu alternatif yang disiapkan dalam kondisi darurat, menghadapi melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Dua gedung lain yang dipersiapkan jika dibutuhkan adalah gedung Bapeltan dengan 90 tempat tidur, dan kantor BPSDM Kaltim 200 tempat tidur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Berita selanjutnya, kita berpindah ke kota Balikpapan. Di sela-sela bertugas sebagai Babinkam Tipnas Polsek Balikpapan Utara, Aiptu Dwi Harjanta, berinisiatif membuat masker untuk diberikan secara gratis. Beginilah aktivitas seorang Babinkam Tipnas Polsek Balikpapan Utara membuat masker kain di sela-sela aktivitas kedinasan yang dilakukan. Selalu menyempatkan diri untuk membuat masker kain di tengah pandemi virus corona. Aiptu Dwi Harjanta memanfaatkan kain sisa pembuatan baju polisi untuk dibuat masker. Masker-masker bercorak coklat ini dibuat sendiri oleh tangannya dengan menggunakan mesin jahit tua. Dirinya menegaskan jika masker kain buatannya seluruhnya disumbangkan secara gratis tanpa memikirkan untung. Melalui tangannya, sehari Aiptu Dwi Harjanta bisa membuat masker hingga 25 pieces per hari. Saya ngomongkan ke warga saya, lu kenapa-penapa enggak terima kita kerja, Ibu? Kita berpikirkan untuk bisnisnya gitu kan. Gimana Pak sehari? 20 sampai 25 kan saya pulang kerja gitu kan. Saya dibantu istri. Saya dibantu istri sehari 20-25. Baginya kalau pas saya kerja... Desebar kemana aja? Ya ada yang di kantor saya di Polsek Utara situ ada, kita bagi sama teman-teman. Terus ada juga yang pengunjung, yang ibu-ibu udah pakai masker, bantunya antri kami kasih. Terus pernah juga untuk pengendaraan motor-motor itu, terus di pos rapak itu juga petugasnya sudah kami kasih juga, kasih-sukai dobel. Di kecamatan-kecamatan warga-warga desa gitu Pak? Ya ada juga yang gitu kita kasih. Ini semua gratis Pak? Saya takin lagi gratis. Kaimnya sendiri dari mana Pak? Stok lama Pak. Stok lama ya? Stok lama kami waktu masih... Harus juga cukup beli banyak untuk persiapankan, gaji-gaji pulis ini kan gampang kusam. Jadi ada dibuat ini Pak ya? Siap, terus kita manfaatkan untuk ini. Saya kira bagus sekali pemberian masker, tapi yang lebih efesiennya adalah sembako. Jadi, ya mengenal saja lah. Mengurangi dampak itu, mudah-mudahan banyak manfaatnya daripada yang jelas. Warga ini utamanya sekarang ini kesulitan pada pokok itu saja. Dengan menggunakan sepeda motornya, dirinya berkeliling membagikan masker ke warga yang tidak menggunakan masker. Selain warga, masker juga dibagikan ke selama anggota Polri dan pegawai kecamatan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Masih berita seputar kota Polri dan pegawai kecamatan. 200 sembako yang disumbangkan oleh gepak kuning dibagikan kepada petugas kebersihan kota Balikpapan. Selain itu, pemerintah kota Balikpapan juga mendapatkan bantuan APD, baju hasmat, dan masker serta hand sanitizer. Simak informasinya. Di hari kartini, bantuan kembali mengalir bagi warga kota Balikpapan dan pemerintah kota Balikpapan. Bantuan sembako sebanyak 200 bungkus ini diberikan kepada petugas kebersihan yang terus menjaga wajah kota Balikpapan tetap bersih, meski saat ini pandemi COVID-19 masih menghantui. Selain itu, juga beberapa APD berupa baju hasmat, dan masker, dan juga hand sanitizer. Semua diterima oleh wali kota di halaman Pemkot Balikpapan pada selasa pagi. Bantuan sembako yang diberikan oleh gerakan pemuda asli Kalimantan ini langsung diberikan kepada petugas kebersihan, sementara APD dan hand sanitizer akan diberikan pada rumah sakit yang menangani COVID-19. Wali kota Balikpapan, Rizal Ependi, mengatakan, pemerintah kota Balikpapan sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada warga kota yang peduli sesama atas musibah COVID-19 yang terjadi di Balikpapan saat ini. Hari ini saya hormat betul, terima kasih baik kepada gepak yang luar biasa, mempelopori teman-teman dari organisasi LSM, dari Ormas, gepak luar biasa, dua kali sudah memberikan bantuan. Kemudian dari gereja sebalikpapan juga terima kasih. Kemudian dari Ikatan Pengusaha Perancang Monde juga terima kasih Ibu Roy, Ibu Ida Roy. Kemudian terima kasih Ibu Dr. Mina dari perda WRI gitu ya. Terima kasih dan saya kira ini sesuatu yang baik, yang membantu kita dan sangat membantu kita. Sementara itu, Harma, seorang petugas kebersihan kota Balikpapan menjelaskan, bantuan sembako yang diberikan sangat bermanfaat bagi petugas kebersihan, ditambah dengan kondisi saat ini. Kita berterima kasih atas pemberiannya, dan apa ya? Ini yang pertama atau berapa kali sudah, Bu? Ini yang pertama sih. Selama ini gimana, Bu? Selama pandemi, takut nggak, Bu, para saat bersih-bersih? Takut sih, takut. Cuman ya mau gimana lagi, kita lakukan kewajiban kita sebagai tugas kebersihan. Pemerintah kota Balikpapan berharap agar masyarakat tetap mengikuti anjuran yang sudah disampaikan untuk tetap berada di rumah untuk memutus penyebaran COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbawan pemerintah. Stay at home. Kita kembali dengan berita seputar kota Samarinda. Sejumlah penghuni rumah tahanan kelas 2A Samarinda, Jalan Wahid Hasin mengisi waktu dengan menjahit masker untuk keperluan sendiri. Sudah ratusan masker diproduksi dan rencananya, jika memang masker masih langka di kota Samarinda, mereka tidak keberatan jika masker itu diberikan secara gratis. Ide untuk membuat masker sendiri? Karena adanya anjuran pemerintah dalam penerapan physical distancing. Setiap orang, termasuk mereka yang berada di ruang tahanan, dan para narapidana yang dititipkan di rutan kelas 2A Samarinda, wajib punya alat pelindung diri sederhana untuk menutup hidung dan mulut. Tujuannya agar para tahanan juga terhindar dari virus corona yang belum ada obatnya. Meski mereka berada di ruang tahanan yang notabene terisolasi oleh dunia luar, tapi kemungkinan adanya penularan tetap diwaspadai, terutama transmisi lokal yang bersumber dari pihak lain yang masuk ke kawasan rutan. Kegiatan pembuatan masker ini adalah menikapi situasi saat ini yang menutupi corona, jadi kami punya inisiatif untuk membuat masker, kami utamakan untuk memunik kebutuhan di dalam, di dalam penutupi masker Samarinda. Tapi untuk ke depan, tidak menutupi minyak, kami akan distribusikan keluar ke masyarakat, dan itu gratis. Saat dikunjungi wartawan, termasuk Kaltim TV, sejumlah penghuni rutan sedang bekerja menjahit. Bukan hanya penghuni perempuan yang dilatih menjahit, bordir, dan menyulam, tetapi juga para narapiliana pria yang memang memiliki bakat menjahit. Kaltim TV, Mayang Sari melaporkan. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di selat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Pria yang sempat viral karakulahnya memecahkan kaca rumah sakit Abdul Wahab Syahrani akhirnya dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dia tertular setelah mengikuti acara keagaman istimah di Kabupaten Goa. Kini warga jalan pemuda 2 itu berada di ruang isolasi RSUD IAMUIS, Samarina Sebrang. Pasien yang sempat mengamuk memecahkan kaca di RSUD Abdul Wahab Syahrani berinisial N, 52 tahun, sudah menerima hasil swab dari Laboratorium Surabaya. Hasilnya, warga jalan pemuda yang menjadi peserta acara istimah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu positif terinfeksi virus corona. N kini dirawat di ruang isolasi RSUD IAMUIS, Samarina Sebrang. Ia dijemput petugas tim gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda setelah berhasil membujuknya. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, pasien PDP itu semula diperiksa menggunakan rapid test dan hasilnya reaktif. Saat itu dia dijemput petugas bersama istrinya. Namun sejauh ini belum ada hasil apakah sang istri juga terpapar virus corona atau tidak. Ya, terkait dengan yang kedua, benar yang positif ini adalah salah satu yang sering jadi berita selama ini dan sekarang kesakutan dirawat di rumah sakit umum IAMUIS. Kepastian N positif terinfeksi virus corona menambah lagi jumlah pasien positif di kota Samarinda. Update per hari Selasa 21 April 2020 di kota Tepian bertambah 2 orang, sehingga total ada 9 orang dengan 2 diantaranya dinyatakan sembuh. Satu orang lagi yang dinyatakan positif di kota Samarinda selain N adalah seorang perempuan berusia 22 tahun yang juga punya riwayat perjalanan dari acara istima di Gua Sulawesi Selatan. Yang jelas dari Dinas Kota sudah melakukan antisipasi lebih lanjut, apalagi yang bersama kota sudah terkopi masih positif. Pasti ada langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan peningkatan keamanan terhadap orang yang ada di sekitar yang bersangkutan. Dan tentunya kita berharap jika yang bersangkutan sangat terkonfirmasi begini, pasti mudah-mudahan semakin kooperatif demi kesembuhan yang bersangkutan juga. Dan juga terlebih lagi adalah untuk menjaga keselamatan yang lainnya. Setelah dinyatakan positif, N diharapkan kooperatif. Karena selama ini diketahui beberapa kali membuat masalah. Seperti memecahkan kaca dan mendobrak pintu saat berada di RSUD Abdul Wahab Syahrani dan berusaha memaksa keluar ketika di RSUD IA Mu'is. Secara keseluruhan, hari ini terjadi penambahan 5 kasus positif di Kaltim. Dengan begitu, total ada 68 kasus positif dengan 11 diantaranya dinyatakan sembuh dan 1 meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Peserta acara istima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi kluster penyumbang terbesar jumlah pasien positif di Kalimantan Timur. Dari 63 kasus positif yang tercatat oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, 26 diantaranya adalah peserta acara istima di Kabupaten Goa. Simak informasinya. Acara keagamaan di Kabupaten Goa diikuti oleh sedikitnya 1.300 warga dari Kalimantan Timur. Jumlah itu terdeteksi oleh tim gugus tugas dari keberangkatan warga Kaltim ke acara yang digelar tanggal 19 hingga 22 Maret 2020. Acara itu sendiri batal. Pemerintah dan Polri melarang melanjutkannya acara tersebut karena rawan menjadi kluster penyebaran virus corona. Tapi lebih 9.000 peserta sudah berdatangan, termasuk jumlah terbesar dari Provinsi Kalimantan Timur. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, dari sekitar 1.300 warga Kaltim yang datang ke acara itu, baru 745 orang yang bisa terlacak. Diantaranya yang dengan kesadaran sendiri melapor melalui call center 112. Update terakhir, bagaimana saya sampaikan bahwa untuk pelaku perjalanan masih 745, yang terkonfirmasi positif ada 26, hari ini ada penampahan 2, dan ODP ada 154, PDP ada 39, dan OTG ada 17. Dari jumlah yang terlacak, 745 orang menurut Andi Muhammad Ishak menggambarkan belum semua warga Kaltim yang ikut acara itu melaporkan diri kepada petugas medis. Dia berpesan, pentingnya kesadaran dari para peserta each team melaporkan diri untuk mencegah terjadinya transmisi lokal atau penyebaran virus antar warga Kaltim. Itu sebabnya pemerintah meminta agar para peserta istimah di Goa tidak perlu malu untuk melaporkan diri. Karena jika berdiam diri, justru membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Bahwa penderita COVID-19 ini bukan suatu aib. Mohon ini juga perlu dipahami dan disampaikan dengan benar kepada masyarakat atau rekan-rekan media bahwa penyakit COVID-19 ini bukan aib. Oleh karena itu, dimohonkan untuk benar-benar yang bagi penderita ini harusnya disupport, didukung, jadi beri semangat untuk bisa melakukan pengobatan dan juga untuk bisa segera bisa menimbulkan dirinya. Jangan justru dikucilkan, apalagi diusir, apalagi dikejar-kejar seperti seorang yang telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Update pada hari Senin 20 April 2020 di Kaltim, jumlah pasien positif bertambah 4 orang, sehingga total menjadi 63 orang positif terpapar virus corona, diantaranya 11 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Sementara untuk orang dalam pemantauan bertambah sebanyak 53 orang, dengan total yang dipantau 6.111 orang, dan selesai dipantau 5.069 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan di Kaltim bertambah 5 kasus, dengan sebaran 1 kasus di Kutai Timur, dan 4 kasus di Penajam Pasar Utara. Dengan demikian, total kasus PDP sebanyak 369 orang, dengan 63 kasus positif, dan 127 orang lagi masih menunggu proses hasil tes laboratorium. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun siri. Daun siri sebanyak 100 gram, kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih, dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim, sampai suhu 90 derajat Celcius, atau kurang lebih 30 menit, dengan api kecil. Setelah 30 menit, kita angkat, dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun siri ini, kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata, dan ditambahkan dengan air lagi, sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun siri ini mengandung 70% etanol, yang mampu berfungsi sebagai antiseptik, yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Kalimantan Timur sedang memasuki masa terjadinya lonjakan jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Menurut analisa kalangan medis, masa puncak pertambahan pasien terjadi pada akhir Mei sampai awal Juni, di mana diperkirakan ada 500 orang bakal terinfeksi virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Inilah yang bakal terjadi di Kalimantan Timur. Pandemi virus corona akan mengalami masa puncaknya, di mana ada sekitar 500 orang harus dirawat di berbagai ruang isolasi rumah sakit maupun ruang karantina. Jumlah ini belum lagi termasuk dengan jumlah orang yang berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan, serta ODP atau orang dalam pemantauan, yang jumlahnya sudah pasti jauh lebih besar dari yang terjadi sekarang. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalim, masa pelonjakan jumlah pasien mengalami outbreak diperkirakan pada akhir Mei sampai bulan Juni. Pemprov Kalim sedang mengantisipasi pada situasi outbreak, dengan menyiapkan kebutuhan ruangan karantina pasien, tenaga medis, dan alat pelindungan diri. Kalau secara provinsi, kita memang kesulitan kita untuk menghitung lebih pasti itu karena memang kecepatan hasil yang kita dapat ini, ini yang membuat agak sedikit bias. Karena kalau kita melihat dari hasil screening, rapid test itu, itu kan ternyata memang ada sekian ke-70, ada 79 yang reaktif, dan ini juga potensial untuk hasil yang positif. Nah, karena angka-angka ini yang kita tidak bisa menetapkan secara pasti, besarnya dan berapa banyaknya, tapi perkiraan kalau JT Outric memang sekitar 500-an, sekitar 500-an, dan itu tidak terjadinya di akhir Mei, sekitar Mei akhir sampai awal Juni. Sebenarnya seperti itu perkiraan. Namun ini agak berbeda sedikit antara kota-kota tergantung dari besaran kasus dan juga pergerakan dari orang. Nah, di samping itu juga antisipasi yang dilakukan memang masing-masing kota-kota kan melakukan upaya untuk bisa mencegah terjadinya penularan ini. Dari koordinasi Pemprov Kaltim dengan kota-kota, menghadapi situasi outbreak, semua daerah sudah menyiapkan ruang karantina. Di Samarinda, menyiapkan 370 tempat tidur yang terbagi di Gedung Bapel Cash 80 tempat tidur, Gedung Bapel Town 90 tempat tidur, dan Kantor Badan Pengembangan SDM Kaltim sebanyak 200 tempat tidur. Balikpapan juga menyiapkan ruang darurat, yakni di Silva Lesteri Guest House, Asra Hotel 30 tempat tidur, dan Asrama Haji Batakan kurang lebih 450 tempat tidur. Kemudian Kota Ikarta Negara menyiapkan Wisma Atlet 125 tempat tidur, Hotel Grand LT Singesana 108 tempat tidur, Hotel Lesong Batu 33 tempat tidur, dan Hotel Grand Yuda 125 tempat tidur. Pemkot Bontang mempersiapkan Sadion Taman Prestasi dan Rusunawa Guntung dengan kapasitas 90 kamar. Kemudian Penajam Pasir Utara mempersiapkan Wisma PKK. Kau Paten Brau akan menggunakan X Hotel Santika, Kutai Barat memampatkan rumah sakit Dari Pratama, Kutai Timur menyiapkan gedung diklat berkapasitas 80 tempat tidur, serta Mahakam Ulu menyiapkan mes karyawan sebanyak 6 rumah. Tim Kaltim TV melaporkan. Belakangan ramai di media sosial bakal ada rapid test secara massal di Kota Samarinda. Ternyata informasi itu tidaklah benar. Karena saat ini jumlah rapid test yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda hanya sekitar 400-an pieces. Simak informasinya. Di tengah kegelisahan warga Kota Samarinda lantaran jumlah pasien positif terinfeksi terus bertambah, muncul pula informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi itu muncul melalui saluran media sosial yang mengatakan bakal ada pengujian massal menggunakan rapid test. Jadi bukan massal. Banyak tapi terbatas. Ada ODP tertentu yang sesuai dengan pertimbangan dari tim medis, Dinas Kesehatan itu yang akan diundang untuk mengadakan rapid test. Nanti kalau negatif ada jalurnya keluar. Kalau positif maka ada jalur untuk isolasi. Informasi itu juga dibanta oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismit Kusasi saat ini pihaknya tidak ingin terjadi lonjakan jumlah pasien terinfeksi dan harus dirawat karena ruangan dan tenaga medis yang terbatas. Nanti dikoreksi ya hari ini press list sebenarnya itu juga tergantung jumlah rapid kan. Jumlah rapid. Jadi nanti intinya kalau misalkan kita rapidnya banyak itu membantu kita memetakan. Itu juga nanti ada keritaan. kriteria-kriteria sendiri yang serapik meluangnya. Yang jelas insya Allah mudah-mudahan itu tujuan kita yang dari awal. Jangan sampai paling tidak kita bisa menunda lah selama mungkin terjadinya transmisi lokal. Keren dapat bantuan lagi dari Dinas Kesehatan Provinsi kan ada 200. Jadi yang awal 200 berapa gitu ya. Sekitar 400 atau 500. Tapi itu sebenarnya tergantung juga daerah kan. makanya kenapa balik papan penduduknya sedikit tapi dikasih rapid yang banyak. Karena disana sudah transmisi lokal kan. Jadi dia lebih membutuhkan. Kondisi penanganan COVID-19 di Kota Samarinda menurut data per 19 April 2020 jumlah pasien positif virus corona 7 orang dan 2 dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk status ODP orang dalam pemantauan total 990 orang. Sebanyak 875 selesai dipantau dan 115 masih dalam pantauan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline edisi pagi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel Youtube dan fans Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV siaran kemajuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.